Jangan hanya mengharapkan kekuatan dari orang sehingga ada orang yang bilang, oh iya soalnya saya ini jatuh lagi, kenapa? Karena enggak ada yang kuatkan saya, no. Kita harus menguatkan diri kita sendiri di dalam Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, perkatakan aku kuat sebab Tuhan ada dalam diriku. Aku kuat, roh yang ada dalam diriku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Saya mendengar banyak kesaksian, orang-orang yang disembuhkan dari sakit, yang berobat bertahun-tahun, sembuh. Kenapa? Karena dia memperkatakan firman. Dia menguatkan dirinya sendiri. Makanya saya selalu berkata, tidak ada sumber kekuatan lain dalam diri kita selain dari Tuhan. Tidak ada pendeta hebat, enggak ada dokter hebat, enggak ada psikiater hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan iman kita. Karena itu Adni bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan cari kekuatan kepada orang lain.